Timelang turun kami pasti tau dong dengan update tanya artis atau idola kalian, ya kan? Nah kali ini ada gilirannya Giselle yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang udah masuk ke mention ke Twitter kita di at enews underscore net dan diikuti hashtagnya Tanya Giselle. Kira-kira nih ya pertanyaannya siapa yang akan dijawab oleh Giselle dan pertanyaannya model kayak gimana sih? Let's find out. Ada pertanyaan dari Atis, kapan single duet Giselle sama Gading dirilis ya? Kapan ya? Kira-kira setelah lebaran lah mungkin. Setelah lebaran baru kita mulai promo-promo terus kita rilis buat semua teman-teman. Dari Nada Nabila, tanya nih ya abis nikah karena dudanya penyanyi mau bikin konser atau enggak? Aduh, kayaknya sih kalau aku sih enggak pede sih kalau harus ada konser. Kalau konser kan lagunya harus banyak, karena kita nyanyi semua satu lagu doang meneng di lagu-lagu. Jadi kayaknya kalau konser mau belum. Dari Asari, tanya lagu antemnya Giselle itu apa sih dan kenapa? Iya apa ya? Atau sendiris aja deh. Karena waktu itu ceritanya Mas Gading menyatakan perasaannya pakai lagu itu. Iya jadi romantis, jadi keinget-inget terus bisa dijadiin soundtrack hidup. Iya. Kalau abis nikah Giselle mau jadi ibu rumah tangga atau narusin karir? Jawabannya jadi dua-duanya. Jadi ibu rumah tangga juga tapi narusin karir juga. Biar dapurnya ngebul dua-dua. Ramadhan ini nanyakin anak nih berapa? Aduh, berapa ya? Kalau aku sih pengen dua aja karena capek. Anak-anak sekarang mahal. Tapi gak tau nanti sedikasihnya aja. Nurul Hilma, Giselle kenapa suka nyinden ya? Karena terbiasa aja sama pekerjaannya. Tapi sebenarnya kalau disuruh nyinden beneran mah gak bisa kok. Amma Afandi, pertanyaannya sama bapak saya nih. Ada gak keinginan melanjutkan pendidikan? Aduh, pengen sih. Cuma mungkin abis semuanya selesai dulu deh. Nanti baru dilanjut lagi. Kalau kemarin aku ngambil ilmu komunikasi. Ambil PR. Sebenarnya agak-agak lebih pengen ngambil yang broadcastnya ternyata. Cuma gak tau deh nanti kayak gimana. Depatimah Yuga suara nih. Nanyanya kenapa aku mau sama Mas Gadi. Karena ya dia adalah seorang dia. Dengan semua pribadinya yang baik dan positif dan negatifnya semua. Pokoknya aku suka. Intahan meritnya kapan ya? Kira-kira doain aja bulan September bisa lancar semuanya ya. Amin. Aduh, Giselle. Gimana lain loh sama Gadi. Bulan September mau nikah. Oh iya. Aku udah nikah. Iya jangan bahaya. Gadi maaf ya cuman bercanda. Tapi tadi denger gak Giselle punya soundtrack kehidupannya. Iya semuanya pasti punya ya Bim. Betul banget. Kalau aku lagunya favoritnya lagu soundtrack kehidupannya adalah Sempurna. Udah lengkap sempurna. Kalau kamu nih Fir. Saya juga punya. Apa? Semuanya pasti punya. Ini legend banget nih sebenarnya. Pasti pinter banget nih lagunya ya kan. Syahdu banget ya. Ini diobok-obok by Joshua. Wah. Ternyata soundtrack kehidup saya. Ternyata out of the box ya. Bener-bener otaknya juga out of the box. Iya dong. Apalagi dengan mode video aku pikir waktu itu puas-puas. Puas tuh. Gimana cuma itu doang. Iya 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 bener banget. Oke Fir cukup ya. Kasih kamu membuli diri sendiri gak misalnya. Udah cukup. But anyway itu dia tadi buat fans-fansnya Giselle. Semoga terpuaskan dengan pertanyaannya. Udah dijawab sama Giselle tadi. Jadi kalau misalnya punya pertanyaan lainnya langsungnya tanyain ke idola kalian masing-masing ya. Betul. Ya berarti tinggal mention aja ke atinjus underscorenya dengan hashtagnya tanya artis dengan nama. Tanya hashtag tanya. Tanya artisnya. Pertanyaannya apa? Pokoknya nanya yang seru-seru. Kenapa sih bulan itu bundar? Wah ribet juga ya. Karena nanti kami akan menyampaikan langsung pertanyaan kalian kepada artis dan juga idolanya. Dan nanti mereka kalau misalnya pasti kami todong untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Betul. Dan jawabannya directly ya langsung.